meski berlaku sama persis dengan rencana pemberlakuan saat PPKM level 3 diberlakukan yaitu pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 di momen Natal dan Tahun Baru namun setelah pembatalan PPKM level 3 dan diterbitkannya instruksi Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2021 pemerintah Kota Pondenak pun melonggarkan sejumlah aturan sebelumnya yang akan diterapkan pada PPKM level 3 sejumlah aturan diantaranya memberikan kelonggaran bagi kafe, warkop, dan restoran untuk dapat beroperasional dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebanyak 50% namun demikian penerapan protokol kesehatan terutama pada 3 tempat yakni gereja dan lokasi ibadah Natal, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata akan tetap diberlakukan secara ketat guna menekan kembali melonjaknya angka kasus penularan COVID-19 pasca Natal dan Tahun Baru tak hanya itu, masyarakat juga diimbau agar tidak melakukan kegiatan secara berlebihan pada malam pergantian tahun aturan lain pada masa libur Natal dan Tahun Baru usai PPKM level 3 dibatalkan yakni alun-alun di setiap daerah juga tidak boleh dibuka sehingga dipastikan Pemkot akan mengatur keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun namun demikian, tempat wisata masih diperbolehkan buka saat Natal dan Tahun Baru di mana pemerintah hanya membatasi kapasitas pengunjung 75% dan mengatur kerumunan masyarakat di tempat wisata Indra Pond TV memberi tekan Terima kasih telah menonton!